Siapapun akan terpesona dengan burung merak ketika sedang mengepakan sayap dan mengembangkan ekornya. Ekor burung merak yang panjang dan berhiaskan pola mata selalu menarik untuk dilihat. Fenomena bola mata ini terjadi karena adanya kemampuan rambut-rambut kecil yang memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh rambut berubah menjadi gelombang panjang yang terdiri dari beberapa macam warna. Selanjutnya, warna tersebut membentuk bulatan kecil yang mirip bola mata. Bulu-bulu cantik yang dimiliki burung merak sebenarnya hanyalah bulu halus yang tanpa warna. Uniknya, pada saat bulu menyatu dan mekar, terlihatlah aneka warna. Untuk melengkapi pengetahuan Anda, berikut adalah beberapa fakta unik dan menarik tentang burung merak dengan keindahan bulunya yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Bulu Merak Selain Simbol Keindahan, Juga Untuk Mengelabuhi Musuh Bulu Merak selama ini hanya dianggap sebagai simbol dari keindahan saja, padahal bulu ini berfungsi untuk melindungi dari serangan musuh. Pada saat ada musuh yang hendak menyerang, dengan segera burung merak membuka bulunya. Bulatan-bulatan mirip bola mata yang terdapat pada bulu merak akan mampu mengelabuhi musuh yang mengira mereka berhadapan dengan ratusan mata burung merak. 2. Merak Jantan Gemar Memamerkan Ekornya Perlu Anda Ketahui bahwa hanya merak jantan yang gemar memekarkan bulu ekornya. Ekor merak jantan akan membuka lebar saat musim kawin. Burung merak jantan akan berlomba-lomba memamerkan keindahan ekornya untuk menarik perhatian lawan jenis. Saat mekar, bulu ekor merak membentuk kipas dengan serabut-serabut halus berwarna indah. 3. Ukuran Merak Betina Lebih Kecil Merak betina memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan dengan merak jantan. Selain itu, bulu-bulu merak betina memiliki warna yang lebih coklat. Merak betina juga mempunyai mahkota yang indah di kepalanya, sama seperti halnya merak jantan. 4. Merak Adalah Saudara Dekat Ayam Domestik Merak termasuk dalam famili Galliformes, yang berisi berbagai unggas penghuni tanah termasuk ayam, kalkun, kuau, dan sempidan. Ciri khas dari famili ini adalah kebiasaannya mencari makan di tanah, kaki yang kuat untuk mengais lantai hutan, pola terbang yang berat dan jarang, serta suara yang khas pada masing-masing spesies. Semua ciri-ciri tersebut dapat ditemukan di tubuh merak, sehingga burung merak dikelompokkan satu famili dengan ayam domestik. 5. Hanya Terdapat Tiga Jenis Burung Merak Di Dunia Terdapat dua genus burung merak, yaitu pavo dan afropavo. Genus pavo terdiri atas dua spesies merak, yaitu merak hijau pavo mustikus, yang tersebar di seluruh dataran Indochina, semenanjung Malaya, dan kedua ujung timur Pulau Jawa, dan merak biru pavo kristatus, yang hanya ada di India. Sedangkan genus afropavo hanya terdiri dari satu spesies, yaitu merak kongo afropavo congoensis, sebagai burung endemik di negara Kongo, Afrika Barat. 6. Merak Kongo Adalah Bentuk Primitif Burung Merak Merak kongo adalah merak jenis baru dari genus yang berbeda. Jenis merak ini dijumpai pada abad ke-19. Berbeda dengan merak Asia pada umumnya, merak kongo tidak memiliki ekor yang panjang, sehingga disebut sebagai bentuk primitif dari burung merak di masa lampau. Demikian beberapa fakta unik dan menarik tentang burung merak dengan keindahan bulunya. Terima kasih sudah berkunjung dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!